Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kelas Ibnu Firnas? Meskipun belajar di rumah, bunda berharap kalian tetap sehat, semangat dan penuh optimis Nah teman-teman, bunda yakin kalian sudah mengawali hari ini dengan mali pagi, sarapan makanan yang halal dan toyit Apalagi, sholat duha dan muroja'ah dan jangan lupa berjemur sambil olahraga pagi Teman-teman semua, kita masih membahas tema Alhamdulillah, aku sehat dan ceria di masa pandemi Sebelum melakukan kegiatan berikutnya hari ini Kita sama-sama berdoa yuk Minta kepada Allah Agar kita semuanya tetap sehat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basuri La ilaha illa anta Ya Allah, sehatkanlah badanku Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku Tidak ada Tuhan selain engkau Amin Nah teman-teman semuanya Hari ini bunda mengajak kalian semuanya Untuk mengenal alat-alat kesehatan Sebelumnya nanti kalian boleh melihat obat-obatan sederhana yang ada di rumah kalian masing-masing Kalian sebutkan namanya dan boleh kalian menghitungnya Ini contoh obat-obatan sederhana yang ada di rumah bunda Nah, agar obat-obatan ini rapi tidak berantakan Sebaiknya disimpan di kotak obat Bunda akan mengajak teman-teman semua Membuat karya dari bahan yang ada di rumah Kalian nanti boleh memilih Membuat kotak obat Atau membuat alat yang namanya stetoskop Alat ini biasanya dipakai oleh bapak atau ibu dokter Untuk memeriksa pasien Nah teman-teman Sekarang bunda akan mengajak kalian membuat stetoskop Apa saja alat dan bahannya Sudah sekali Yang pertama ada kunting Kemudian ada staples Ada sedotan Ini bunda menggunakan sedotan warna biru Kalian boleh pakai yang ada di rumah masing-masing Kemudian ada tali rafia Dan tutup botol Nah teman-teman Tutup botolnya nanti dilobani ke tengah Kalian boleh meminta bantuan Ayah atau ibu atau kakak kalian Bagaimana caranya Pertama Kita ambil sedotannya Ini disambungkan nih caranya nih Dimasukkan Sudah yakin kalian bisa Kalau sudah Dilipat menjadi dua Dengan sama panjang Ini Kemudian Ujung sini Nah dilipat Kemudian Di staples Nah Andi Bismillahirrahmanirrahim Nah Jadilah bentuknya seperti ini Kemudian Ambil Tari rafiannya Diikatkan nih Di tengah sini Buat tali Nah macam ya Nah Hujuk Tari rafiannya satu lagi Dimasukkan Ke Loban Tutup botol Hasil Dan diikat Biar tidak lepas Nah Agar rapi Boleh dipotong Ditarik Yang atas Yang kesedotan tadi Juga biar rapi Boleh dipotong Nah Sudah jadi deh teman-teman Alat stetoskop Nanti Kalian boleh pakai ini Untuk bermain peran Bersama ayah Ibu Kakak Atau adik Jadi dokter Yop Siapa yang mau diperiksa Nah teman-teman Boleh juga memilih Membuat Karya Berupa Kotak obat Apa saja Alat dan bahannya Yang pertama Gunting Kemudian ada Penggaris Ada Spidor Atau alat tulis Ada Lem Ada Kardus Kalian boleh Memanfaatkan Kardus apa saja Yang ada Di rumah kalian Boleh Kardus susu Kardus patu Atau Kardus yang lain Ukurannya Juga bebas Ya teman-teman Kemudian Kertas origami Warna merah Atau kalian Boleh juga Menggunakan Krayon warna merah Atau Spidol warna merah Kemudian Kertas HVS Putih Nah Membuat Kotak obatnya Kalian boleh Berkreasi Salah satu Contohnya Seperti Yang ada Di gambar Berikut ini Oke teman-teman Kalau kalian Sudah selesai Membuat Karya hari ini Jangan lupa Diisi Lembar Penilaian Yang sudah Bunda Berikan Kepada kalian Nah teman-teman Selamat Melakukan Aktifitas Hari ini Jangan lupa Untuk Berdoa Sebelum Dan Sesudah Membuat Karya Bunda Ucapkan Terima kasih Jangan lupa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh But project Jangan lupa Abone Dimitri Taherewater sorry Jangan lupa try Yang Terima kasih telah menonton!